Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Smart Kids Berjumpa lagi di Kids Fun House Di video kali ini kita akan belajar materi tentang penjumlahan ya Nah caranya sangat mudah sekali Adik-adik cukup menggunakan jari-jarinya saja ya Tanpa harus menggunakan alat bantu sempoal lagi Oke nah nanti kita coba-cowab ya caranya Kira-kira gimana cara menjawabnya Yuk semak video ini sampai habis ya Sebelum kita lanjut Jangan lupa untuk support terus channel MAKITS Fun House Untuk bisa terus berkreativitas Menciptakan video-video edukasi yang menarik hampir setiap harinya Dengan cara tekan tombol subscribe Dan share video ini sebanyak-banyaknya ya Ajak teman-teman kalian untuk belajar bareng di channel MAKITS Fun House Biar belajarnya makin seru Oke terima kasih Yuk kita langsung jawab aja yuk soal-soalnya Nah disini telah tersedia tiga soal ya Satu dua tiga oke Dan di masing-masing soal terdiri dari tiga angka ya Satu dua tiga Dan gimana caranya Yuk kita langsung jumpa dari soal nomor satu oke Soal yang pertama yaitu Tujuh ditambah tiga ditambah delapan ya Nah kira-kira gimana cara menjawabnya Adik-adik bayangkan saja kalau angka-angka tersebut merupakan banyaknya apel ya Oke Jadi tujuh apel ditambah tiga apel ditambah delapan apel ya Nah pertama-tama adik-adik jumlahkan dulu kedua apelnya ya Yaitu tujuh apel ditambah tiga apel Nah sekarang ketika adik-adik menjawab penjumlahan ya Menjawab soal penjumlahan Adik-adik bandingkan dulu siapa apel yang paling banyak Apel tujuh, tujuh apel atau tiga apel Siapa yang paling banyak tujuh atau tiga Tujuh dong ya Nah untuk apel yang paling banyak adik-adik simpan di mulut Melut tujuh ya Kemudian untuk apel yang paling sedikit Yaitu tiga adik-adik simpan di jari Oke Satu, dua, tiga Nah simpan di jarinya ya Kemudian adik-adik sudah mulai bisa deh Melakukan penjumlahan Gimana caranya Keluarkan dulu apel yang di mulut tujuh Kemudian lanjutkan dengan menghitung dengan apel yang ada di jari ya Keluarkan yang di mulut tujuh Delapan, sembilan, sepuluh Jadi tujuh ditambah tiga sama dengan sepuluh Oke, sepuluh kita tetap disini aja di tengah-tengahnya Sepuluh Tling, tling, tling Ya Oke Nah sekarang Kita jumlahkan apel yang terakhir ya Yaitu delapan apel Nah kita lihat Sepuluh sama delapan Sepuluh apel sama delapan apel Siapa yang paling banyak? Sepuluh dong Sepuluh kita simpan di mulut Sepuluh Kemudian yang kecil ini kita taruh di jari Kita simpan di jari ini Delapan Delapan kan? Oke Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Oke Nah setelah selesai Jangan lupa Adik-adik sudah mulai bisa mencuplahkannya ya Keluarkan dulu yang di mulutnya Sepuluh Langsung lanjutkan ya Sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam, tujuh belas, delapan belas Oke Jadi hasil akhirnya adalah delapan belas Oke Selesai Tujuh ditambah tiga, ditambah delapan, sama dengan delapan belas Oke Selesai Soal yang kedua yaitu Empat ditambah lima, ditambah tujuh, sama dengan Nah sekarang kita akan mencari banyaknya apel di soal yang kedua ya Ada empat apel, ditambah lima apel, ditambah tujuh apel Oke Nah jangan lupa Selalu jumlahkan kedua apel terlebih dahulu Oke Yaitu empat apel ditambah lima apel Jangan lupa kita bandingkan dulu siapa yang paling banyak Oke Siapakah yang paling banyak Empat atau lima Lima apel dong ya Nah yang limanya kita simpan di mulut Terus yang paling sedikitnya Empat apelnya kita simpan di jari Satu, dua, tiga, empat Oke Nah kalau sudah selesai Adik-adik sudah bisa mulai melakukan jumlahan ya Kita keluarkan dulu Yang ada di mulut Lima Terus langsung lanjutkan ya Lima Enam, tujuh, delapan, sembilan Empat ditambah lima sama dengan sembilan apel Kita simpan di sini Sembilannya Tuing Kita taruh di tengah situ ya Nah kemudian Kita jumlahkan dengan apel yang paling tahir Siapakah itu Yaitu tujuh apel Kita lihat Yang ini sembilan Yang ini tujuh Siapa yang paling banyak Sembilan apel sama tujuh apel Siapa yang paling banyak apelnya Sembilan dong ya Nah sekarang yang sembilannya kita simpan di mulut Sembilan Kemudian yang kecilnya Atau yang paling sedikitnya Yaitu tujuh apel Kita taruh di jari Ya Ini tujuh apel Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Ya Ini udah kan Kita simpan di jari Kemudian Kita langsung Bisa menghitungnya ya Menjumlahkannya Kita keluarkan yang di mulut Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas 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 Oh jadi Jumlah keseluruhan apelnya adalah 16 apel Oke Ini selesai Soal yang terakhir Yaitu Sembilan apel Ditambah Tiga apel Ditambah Enam apel Jadi berapa ya Jumlah keseluruhannya Jangan lupa Adik-adik Hitung Kedua apel Terlebih dahulu Oke Yaitu Sembilan apel Ditambah Tiga apel Sembilan Ditambah Tiga Nah sekarang kita lihat Siapakah apel Yang paling banyak Sembilan Atau tiga Sembilan 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 Apel Yang paling banyak Jangan lupa Adik-adik Simpan dulu Yang paling banyaknya Di mulut Sembilan Kemudian Yang paling sedikitnya Adik-adik Simpan di Jarinya Oke Tiga Tiga Satu Dua Tiga Oke Nah sekarang Kita bisa mulai Menjumlahkannya Keluarkan dulu Yang ada di mulut Sembilan Langsung sambungkan Sepuluh Sebelas Dua belas Jadi Sembilan Ditambah Tiga apel Sama dengan Dua belas Apel Kita tulis di tengah Tengahnya Tuing 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 Nah sekarang Kita jumlahkan Dengan apel Yang paling Akhir Yaitu Enam apel Kita lihat Siapa yang paling banyak Dua belas Atau Enam Siapa yang paling banyak Dua belas Dua belas Dua belas Apel Kita simpan di Mulut Dua belas Kemudian yang paling sedikitnya Kita simpan di Jari Yaitu Enam apel Oke Enam Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam apel Kemudian Bisa Kita Hitung Sekarang Kita hitung Yuk Dua belas Kita keluarkan Yang ada jumlah Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Enam belas Tujuh belas Dapam belas Jadi Hasil Keseluruhannya Atau jumlah Keseluruhannya Adalah Delapan belas Apel Ini sama hasil Kayak Apel yang pertama Ya Nah selesai Nah sekarang Adik Adik Coba Jawab Soal Ini Disini Telah Tersedia Satu Soal Yang bisa Adik Adik Kerjakan Sebagai Latihan Di rumah Nah Disini Ada Tujuh Apel Ditambah Lima Apel Ditambah Sembilan Apel Nah kira-kira Berapa Hasilnya Jangan lupa Untuk menggunakan Jari-jarinya Saja Ya Dan tentukan dulu Siapa Apel yang paling Banyak Kemudian simpan Di mulut Dan untuk Apel yang paling sedikitnya Simpan Di jari Ya Setelah itu Adik-adik bisa mengetahui Berapa Jumlah Keseluruhannya Oke Oke Demikianlah Materi kita Untuk kali ini Ya Semoga Dapat membantu Adik-adik semua Dalam menjawab Soal-soal Penjumlahan Ya Jangan lupa Apabila ada Hal-hal yang Disampaikan Atau ada Pertanyaan Pertanyaan Terkait materi-materi Pelajaran di sekolah Ya Ataupun Mau request materi Silahkan Sampaikan di Kolom komentar Oke Jangan sampai Ketinggalan ya Setiap video terbaru Dari channel Emma Gets Funhouse Oke Sampai berjumpa ya Di video-video berikutnya Bye-bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thanks for watching Jangan lupa subscribe Dan tekan tombol loncengnya Oke confined of the channel Bye-bye lupa secondary Sorry Lupa schedule Lupa schedule H